Jangan kau keciwakan orang tuamu Ya Allah guys ini santriwati ya Santriwati atau bisa dikatakan santri putri Yang Masya Allah berjuang untuk menolong orang tuanya guys Masya Allah Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Oke selamat datang di Cak Mujib TV teman-teman sekalian Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang lagi viral guys Banyak sekali diperbincangkan Ya terutama di tiktok dan juga di shot-shot youtube teman-teman Nah disini adalah video viral di tiktok sampai 10 juta kali ditonton Yaitu santri putri di bukit kodok ya Disini ada videonya guys dari M Buat Official Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke video santri putri yang lagi viral membantu orang tuanya Jangan kau keciwakan orang tuamu Ya Allah guys ini santriwati ya Santriwati atau bisa dikatakan santri putri Yang Masya Allah berjuang untuk menolong orang tuanya guys Masya Allah Allahu Akbar Berharap engkau jadi yang terbaik Mungkin ini sepedanya mati atau bagaimana ya guys Saya kurang tahu juga Atau mogok atau gimana ya guys ya Disini memang seperti tidak berjalan kalau tidak didorong seperti itu Dan mungkin mereka ini awalnya duduk disini Duduk di apa namanya itu di rumah-rumahannya ini guys Bagi mereka Masya Allah Dan keluarga Bagi agama Oke bisa itu guys Oh berarti gak kuat tajakan ya itu ya Masya Allah Ini hatinya Masya Allah ya Ini Masya Allah ya Pemandangan ini sangat cantik sekali guys Macam di Arab ya guys ya Saya pernah tinggal di Arab itu kayak gini lah Ya Allah Makanya Doanya wanita soleh itu sangat tinggi milinya Allah Karena apa Memang langka ini wanita soleh itu juga langka Sehingga kalau ada wanita soleh Doanya kayak seratus wali Masya Allah Jadi kalau ada sepuluh wanita soleh itu berarti seribu wali Gak usah banyak-banyak sudah cepat hidayah menyebar kemana-mana itu nanti Masya Allah Berkat doa para guru kita Doa Para masyai kita Doa para wali murid Doa santri sendiri Sehingga sampai dalam satu riwayat itu dikatakan dalam satu hadis Doanya orang tua untuk anaknya Itu seperti doanya nabi untuk umatnya Masya Allah Maka hati-hati itu jadi ayah jadi ibu itu Doa-doa kamu itu sangat bernilai Tapi bagaimana kita Mungkin berdoa kalau kita tidak tahu nilai Apa yang kita minta itu Kalau orang itu tahu nilainya anak hafid Quran Bahwa nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada keluarganya Kalau dia membaca Quran ayahnya dapat pahala Ibunya dapat pahala Sampai diceritakan para ulama itu ada orang tuh banyak dosanya mati Disiksa dikuburnya Anaknya waktu itu masih kecil Anaknya agak besar terus Pergi ke masjid mulai belajar Bismillahirrahmanirrahim Langsung Allah Mengatakan kepada mereka yang baga nyiksa dikubur itu Eh hentikan Allah Anaknya di dunia membaca kalamku Kok ayahnya dikubur disiksa Tidak Tidak Jangan disiksa lagi Maka semulaikan Allah SWT Kalau kita tahu nilainya anak belajar agama Anak jadi orang yang soleh Ini betul-betul tahu Pasti kita ini akan merengek-rengek doa kepada Allah Masya Allah Dan itu anak itu kalau soleh semulaikan Biasanya akan menurunkan keturunan Terus berantai-rantai semikiamat Kalau tidak keturunannya Ya ilmunya akan berantai-rantai Bersambung-sambung Manfaatnya semikiamat Dan kita dapat pahalanya terus Masya Allah Maka anak soleh itu penting memulaikan Dan kalau anak kita itu soleh Kita jangan khawatir apa-apa Sayyidina Omar Ibn Abdul Aziz Ini khalifah pada tahun 100 Yisroh Ini cucunya Sayyidina Omar Ibn Khotob Yang amalannya itu mirip dengan Sayyidina Omar Ibn Khotob Ketika beliau mau wafat Anak-anaknya kecil-kecil Di sampingnya Anaknya itu pakaiannya itu sederhana-sederhana Tambal-tambal Sangking miskinnya Padahal beliau ini khalifah Allah Presidennya waktu itu Rajanya pada waktu itu Masya Allah Sehingga family-familenya itu datang kepada Sayyidina Omar Ya Amirul Muminin Ini anak-anak Kayak begini ini Ini saya punya harta Halo 100% Saya berikan pada kamu Saya tidak perlu harta Sudah mau mati itu apa harta Kalau Engkau tidak mau Kau kasihkan anak-anak kamu Tidak perlu anak-anak saya harta Miskin-miskin anak kamu Tidak perlu Jangan kamu kasih harta anak saya Anak saya ini Kamu tahu ya Anak saya ini Kalau dia soleh Sudah dijamin oleh Allah Wallahu yatawallah salihin Allah akan memelihara Menjaga orang-orang soleh Kalau sudah dipelihara oleh Allah Dijaga oleh Allah Untuk apa saya risau Untuk apa saya kasih bekal Allah sudah jamin Kalau anak saya ini Nakal Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Yang viral di tiktok guys Ternyata ini adalah Santri Putri di Bukit Kodo guys ya Alhamdulillah Wah Dan disini kita akan baca komentar-komentarnya Aku kagum sama anak perempuan yang bisa begini Masya Allah Banggaku kepada Muna Bergetar hati ini Mendengar suara Yai Uzairah Rahmah Ya semoga anak-anakku Dipilih Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan keberkahan ilmunya Tetaplah menjadi Santriwan Santriwati Yang terbaik bagi bangsa Agama dan kedua orang tua kita Masya Allah Senang liatnya Ingat sekali Saya punya anak mondok Jadi santri Tapi anak-anak sekarang Sudah besar Dan sudah lulus sekolahnya Mudah-mudahan Nanti ada cucu-cucu Yang mondok Jadi santri Semoga temboro Tetap menjadi pesantren yang berkelas Mencetak para Hafiz Dan Hafizah Dan ulama Oh ini temboro ya Masya Allah Luar biasa Saya sangat bangga Dengan santri Wati itu Wujud Bakti ya Sebagai salah satu pengalaman Ilmunya Relah menolong sesama Apalagi orang tuanya Semoga anak keturunanku Bisa seperti mereka Suatu hari nanti Amin Ya Allah Banyak sekali Ini komentar-komentarnya Anak saya juga Dua di temboro Semoga ilmunya Bermanfaat Jadi anak yang soleh-solehak Sembilan orang anak saya Semua sudah menghafal Semoga dapat istiqamah Menjaga Al-Quran Wah akbar Sangat indah sekali Apabila Di dalam keluarga itu Ya kan Di dalam keluarga itu Sama-sama istilahnya Menghafal Al-Quran Apalagi ada sembilan anak Yang menghafal Al-Quran Allah Wah akbar Betapa banyak pahalanya ya Masya Allah Saya bangga Punya anak cewek kembar Yang mondok di Pondok cabang temboro Yang ada di Lampung Al-Fatihah Darul Amal Semoga bisa ke temboro Ya Allah Amin Wanita solehah Luar biasa Sangat beriman Bukan saja beragama Saja Ya betul Jadi terharu Dan bangga Subhanallah Istri saya Juga Santri Putri Temboro Alhamdulillah Sudah 25 tahun Kami berumah tangga Betul sekali Doa istri saya Makbul Apapun yang kami Cita-citakan Terkabul Masya Allah Masya Allah Mas tolong Doakan Doakan aku Selalu Selalu dapat Jodoh Ada Jodoh Masya Allah Memang betul Wanita yang Salih Itu Doanya Sangat-sangat Makbul Seperti halnya Istilahnya Doa ibu Tidak ada Tidak ada Pembatasnya Tidak Tidak nampak Macam itu Tapi ketika Sudah besar Dia boleh Nampak Kata Yayi Tadi Disebutkan Bahwasannya Apabila Anak kita Salih Ataupun Salih Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menjaganya Jadi tidak perlu Kita khawatir Tidak perlu Kita risau Maka daripada itu Teman-teman Sekalian Yang punya Anak Silahkan Masukkan Ke pondok Pesantren Yang memang Betul-betul Ya Real Bukan istilahnya Penuh dengan Drama dan lain Sebagainya Ataupun yang viral-viral Pada Akhir-akhir ini Ada pondok Pesantren Yang menyanyikan Istilahnya Lagu Yahudi Disitu Nah Disitu Guys Kalau kita Istilahnya Benar-benar Di Indonesia Itu banyak Sekali Istilahnya Pondok Pesantren Masya Allah Sangat-sangat Bagus Sekali Terutamanya Di Jawa Timur Di Jawa Tengah Juga ada Di Jawa Barat Sudah ada Dan banyak Juga Istilahnya Di Bekas Hitangerang Dan lain Sebagainya Yang pemimpinnya Ataupun pengasuhnya Adalah para Habak Seperti itu Nah mungkin itu Saja video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Mendoakan Anak-anak kita Menjadi anak yang Salih dan Salihah Ingat Kata Yahya tadi Ya kan Apabila kita Sudah mati Lalu anak kita Membaca Al-Quran Allah SWT Memerintahkan kepada Malaikat Untuk berhenti Menyiksa kita Apabila kita penuh Dengan dosa Allahuakbar Maka daripada itu Teman-teman sekalian Banyak kisah-kisah Yang dikisahkan juga Bahwasannya Ketika seseorang Mempunyai Anak yang Salih Maka dikubur Dia itu Mulia Maka dikubur Dia itu Bahagia Ya Maka daripada itu Anak yang Salih Jadi tidak ada Yang lain Yang kita bawa Yang membuat kita Bahagia di alam kubur Kecuali apa Kecuali ada Empat perkara Salah satunya Adalah anak yang Salih Masya Allah Masya Allah Oke cukup sekian saja Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemain Udu Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange I Wäh Selamat menikmati